Lukisan Mona Lisa, karya dari... Monarche Kayak guru ya, nanya ke muridnya Ya anyway, ini ada berita yang mengembarkan karena seorang kolektor lukisan asal Blitar, Jawa Tengah mengaku memiliki lukisan Mona Lisa yang sudah berumur 400 tahunan Apakah benar ini lukisan Mona Lisa yang asli? Karena seorang peneliti dari Amerika mengatakan bahwa benar ini lukisan Mona Lisa yang asli Kita simak liputan berikut ini Anda pasti mengenal lukisan ini karena lukisan Mona Lisa karya pelukis Italia abad ke-15 sangat tersohor di Santero Bumi Lukisan ini merupakan koleksi Marzuki seorang kolektor lukisan di desa Purokerto Kabupaten Blitar, Jawa Timur Lukisan yang dipercaya sebagai letografi pertama ini terpampang di kamar Marzuki Lukisan yang berumur sekitar 500 tahun lebih dilukis di atas kain sutras lebar 87 x 67 cm Di pojok kanan bawah lukisan tertera tanda tangan sang pelukis Leonardo da Vinci Warga yang penasaran mendatangi rumah Marzuki demi melihat lukisan Mona Lisa Marzuki mendapatkan lukisan ini dari seorang yang dulunya pernah bekerja pada perusahaan Belanda di Bontang, Kalimantan Timur Untuk membuktikan keaslian lukisan Marzuki pernah mengajak pakar lukisan dari Honorulu Amerika Serikat dan pakar dari Universitas Brawijaya Malang Menurut kedua pakar tersebut lukisan Mona Lisa koleksi Marzuki adalah asli dan merupakan litografi Leonardo da Vinci yang pertama Salah satu indikasinya warna pada lukisan tersebut nampak natural karena berasal dari serbuk batu permata dosen Universitas Brawijaya menguatkan keaslian dengan menyatakan kain lukisan tersebut berasal dari sutra dan berumur di atas 400 tahun lebih teman galeri itu ada ratusan orang bahkan yang dari Eropa juga sudah meneliti dari Honorulu teman saya yang dari itu meneliti, semua meneliti semua mengatakan ini lebih baik daripada lebih sempurna lebih natural daripada yang di Belanda lebih sebab yang di Perancis itu sudah renovasi ini belum dari penelitian dari Universitas juga sudah penelitian dari Universitas semua sudah membuat judul di internet itu bahwa ini Universitas plus dosen semuanya itu menjamin bahwa lukisan tersebut adalah karya Leonardo da Vinci yang pertama di bahan-bahannya dari kanvasnya, yang sutra dan anu catnya itu pun dari serbuk batu-batu permata jadi ada cambrut, ada berlian yang sudah diserbuk itu ada brusafir, warna merahnya ya merah rubi ya akhirnya dioplas jadi serbukan itulah tekniknya yang keindahannya bahan-bahan seperti itu waktu dulu memang catnya sulit ya dicari warna apa, warna apa disesuaikan oleh mereka Marzuki mengaku bangga memiliki koleksi karya maestro besar pelukis dunia karena itu Marzuki tak berniat menjualnya meski ditawar berapapun Marzuki mengaku amat menghargai karya seni fenomenal Leonardo da Vinci Danusukendro, Indusiar Blitar, Jawa Timur